Oke people with the spirit of learning, jadi dari segi struktur data yang kita miliki pada database project kita disini sudah bisa dikatakan bahwa sudah siap digunakan ya oleh karena itu selanjutnya adalah kita perlu mempersiapkan beberapa tampilan user interface untuk halaman super admin dimana nanti admin ini akan menambahkan beberapa produk, beberapa kategori, ataupun data-data penting lainnya terkait dari apotek online seperti itu jadi saat ini kita memang fokus kepada content management system terlebih dahulu sebelum kita integrasikan kepada front end ibaratnya kita nanti punya apotek fisik ya nah apotek fisik ini kita harus ngurus stok gudangnya dulu, kita harus ngurus fitur kasirnya terlebih dahulu nah kalau sudah semuanya ready dari segi back office nanti baru kita buka toko fisiknya seperti itu ya kurang lebih jadi pada project Laravel kita disini kita coba cari folder namanya resources ya di dalam resources ini ada folder namanya views nah disini kita perlu klik kanan lalu bikin folder baru kita kasih nama admin seperti ini oke nah di dalam admin ini kita akan memiliki beberapa modul untuk mengelola data apotek online misalnya disini kita bikin folder baru yang pertama adalah modul kategoris oke lalu yang kedua adalah modul products dan selanjutnya di bagian admin kita bikin folder baru lagi disini kita kasih nama dengan product transactions sorry transactions ya oke jadi kita sudah memiliki ketiga modul terbaru seperti ini dan di kategori kita perlu menambahkan file baru kita sebut dengan indexblade.pxp nah disini kita kasih komen dua garis ini aja file ini untuk menampilkan data kategori nanti ada menu hapus maupun delete ya seperti itu jadi ini untuk mengelola beberapa kategori yang akan kita miliki pada project apotek online kita dan selanjutnya kita membutuhkan create file ini digunakan sebagai form menambahkan data kategori seperti ini oke selanjutnya kita membutuhkan edit karena terkadang kita gak ingin menghapus kategori yang hanya tipe satu huruf jadi mau gak mau kita edit file ini untuk mengedit ya mengedit data kategori yang tersedia pada database nah seperti ini jadi beginilah susunan dari beberapa file content management system yang akan kita miliki nantinya nah di bagian products ini juga bisa kita lakukan hal yang sama ya ada index lalu juga ada create untuk nambahin produk baru setelah itu juga ada edit blade.pxp seperti ini oke dan untuk bagian modul dari product transactions disini nanti akan kita gunakan sebagai menampilkan data-data transaksi yang masuk atau pesanan kita ya jadi disini kita tambahkan index.blade.pxp seperti ini dan selanjutnya disini kita perlu tampilkan details jadi dari details itu nanti kita sebagai pembeli obat atau sebagai pemilik apotek akan memiliki beberapa menu yang berbeda-beda misalnya kalau pemilik apotek nanti dia bisa melakukan pengubahan status pembayaran dari pending menjadi sukses sedangkan pembeli mereka bisa memiliki sebuah button untuk menghubungi customer service dari apotek online tersebut apabila ada kendala pembayaran seperti itu dan di index ini menampilkan data transaksi sebagai pembeli atau pemilik apotek ya seperti ini kurang lebih oke jadi disini kita sudah memiliki seluruh view yang akan kita gunakan dan bagaimana caranya untuk membantu pengguna mengakses beberapa view ini yaitu adalah kita bisa pergi ctrl p lalu kita buka web.pxp nah web.pxp ini digunakan untuk mengatur seluruh routing di dalam proyek Laravel kita ya proyek website kita misalnya kita butuh halaman about us kita butuh halaman company profile kita butuh halaman login semua itu sudah diatur di bagian roots kalau bawaan dari breeze itu dia bikin folder baru namanya adalah out.pxp seperti ini jadi untuk login, registrasi, forgot password dan juga sebagainya dan untuk root tambahan dari kita kita bisa menambahkannya pada web.pxp disini oke jadi kita membutuhkan perlu mendaftarkan router terlebih dahulu disini agar kita bisa melakukan proses pengelolaan data seperti data kategori, data products dan juga products transaction jadi disini kita bikin router prefix oke lalu admin seperti ini selanjutnya adalah name admin titik seperti ini jadi seluruh rute yang ada di dalam group ini nantinya hanya dapat diakses ketika menambahkan admin seperti ini oke nanti akan kita lihat bersama-sama ya disini kita bungkus dengan group seperti ini oke lalu setelah itu kita bungkus dengan function sehingga dia akan seperti ini nah segala rute disini di dalam sini akan memiliki slash admin tambahan seperti ini ya jadi kita pakai prefix jadi kalau nggak ditambahin slash admin ketika diakses nanti itu nggak akan ditemukan seperti itu jadi disini apa saja rutenya yang pertama adalah karena kita ingin melakukan create, read, update, delete jadi di Laravel itu kita nggak perlu daftarin rutenya satu-satu seperti ini kita hanya perlu menambahkan resource seperti ini terus kita kasih nama adalah products karena data products yang ingin kita kelola seperti itu nah disini kita kasih nama controllernya karena kita sudah bikin controller sebelumnya seperti ini oke nah disini adalah bagian pentingnya kita perlu memberikan middleware ya middleware seperti ini kita kasih role owner jadi jadi ketika pengguna yang login tidak memiliki role sebagai owner dia tidak dapat mengakses url ini oke jadi disini awalnya kan kita sudah daftarkan ya pada app bootstrap nah disini role oke nah ini bawaan dari spety yang sudah kita install sebelumnya jadi dia nanti akan ngecek kira-kira penggunanya memiliki role tersebut atau tidak kalau tidak memiliki role tersebut akan kita lempar kepada halaman lainnya seperti itu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.